Niat hati orang tua melindungi anaknya yang bersalah Nyatanya tak berakhir dengan indah Apalagi dilakukan dengan cara yang salah atau kurang tepat Seperti dalam kasus Ronald Tanur Kedua orang tuanya Edward Tanur dan Mary Skawijaya Tahu anaknya bersalah dan bakal mendekam di penjara Akan tetapi Mary Skawijaya berusaha agar Ronald Tanur Tetap menghirup udara bebas alih-alih membela kebenaran Ronald Tanur merupakan tersangka dalam kasus penganiayaan Sampai mengakibatkan kematian terhadap pacarnya Dini Sefra Afrianti Kasus itu berawal dari vonis bebas yang diterima Ronald Yang menimbulkan kecurigaan dari masyarakat sipil sampai anggota DPR Sebab video ia menganiaya pacarnya di Surabaya, Jawa Timur Sempat viral di media sosial Lalu publik heran mengapa ia bisa lolos dengan bukti yang sudah begitu jelas Dan ternyata ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh sejumlah pihak Di balik vonis bebas Ronald Tanur Dari mulai hakim yang membebaskan Ronald Pengacara, eks pejabat mahkamah agung Sampai yang terbaru ibu dari Ronald Tanur Mary Skawijaya Video ini akan merangkum perjalanan kasus Ronald Tanur Mulai dari video penganiayaan Dini Sefra Afrianti Vonis bebas Sampai penangkapan Mary Skawijaya Ronald Tanur awalnya dituntut 12 tahun penjara Atas kasus dugaan pembunuhan pacarnya Dini Sefra Afrianti Pada 3 Oktober 2023 lalu Kasus ini sempat membuat heboh Usai videonya viral di media sosial Dari hasil otopsi, korban mengalami luka dan memar di sejumlah bagian tubuhnya Akibat penganiayaan Termasuk dugaan ditabrak mobil oleh tersangka Ronald Imbasnya Ronald didakwa pasal 338 KUHP Atau pasal 351 ayat 3 KUHP Atau pasal 359 KUHP Dan 351 ayat 1 KUHP Dengan tuntutan 12 tahun penjara Namun pada Rabu 24 Juli 2024 Ia difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Meski video sudah jelas Majelis Hakim menilai Ronald Tanur Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Seperti dalam tuduhan yang menceratnya Sejumlah kalangan Lalu ramai-ramai melontarkan protes Dari mulai masyarakat sipil Sampai anggota DPR Khususnya Komisi 3 Lalu setelah difonis bebas Ronald Tanur sempat pergi ke luar negeri Namun ia tak sempat berlama-lama Menghirup udara bebas Sebabnya pada Rabu 23 Oktober 2024 Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara Terhadap Gregorius Ronald Tanur Pada tingkat kasasi Putusan MA ini sekaligus Membatalkan putusan bebas Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Ia lalu ditangkap di kediamannya Di Kompleks Pakuon City Surabaya Pada Minggu 27 Oktober 2024 siang Tak ada perlawanan Yang diberikannya Dalam penangkapan tersebut Sebelum penangkapan tersebut Ada beberapa tersangka lain Yang ikut terseren Alasannya Karena Ronald yang sempat bebas itu Penuh dengan pelanggaran Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya Tak cuma Ronald Tanur yang ditangkap Tapi juga pihak-pihak yang membantunya Lolos dari jeratan hukum Dimulai dari tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur Yang memfonis bebas Ronald Juga terjaring operasi tangkap tangan Atau OTT oleh Kejaksaan Agung Pada Rabu 23 Oktober 2024 Ketiga hakim itu adalah Hakim Ketua Enintua Damanik Dan dua hakim anggota Mengapul serta Heru Hanindio Mereka ditangkap di sebuah apartemen Di Jalan Tidara Surabaya Pada pukul 9 pagi Tim Kejaksaan Agung juga menemukan Sejumlah uang tunai Dalam penangkapan tersebut Tak cuma hakim Pengacara Ronald Tanur Lisa Rahmat Alias LR Juga ditetapkan sebagai tersangka Ia diduga melakukan praktek swap Terhadap tiga hakim PN Surabaya Demi fonis bebas kliennya Tak cuma menyaret hakim PN Surabaya Dan pengacaranya Kasus Ronald Tanur juga membuka tabir Makelar kasus yang selama ini Berkeliaran DMA Serovrikar menjadi sosok Makelar tersebut Ia diduga terlibat Mengamankan fonis Ronald Tanur Di tingkat kasasi Direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Atau Distrik Jampitsus Abdul Kohar mengatakan Serovrikar diduga menyiapkan Suap senilai 5 miliar rupiah Untuk hakim agung Yang menangani perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur Uang senilai 5 miliar rupiah itu Disiapkan oleh Lisa Rahmat Adapun dari permufakatan jahat ini Serov yang sudah purna tugas Pada tahun 2022 lalu Mendapat jatah 1 miliar rupiah Kejakung kemudian menetapkan Serov sebagai tersangka Setelah menemukan bukti permulaan Yang cukup Mengenai tindak pidana korupsi Sebagai mantan pejabat MA Sosok ibu Ronald Tanur Meris Kawijaya atau MW Menyuap hakim pengadilan negeri Surabaya Hingga 3,5 miliar rupiah Agar anaknya bebas Dari kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti Kejaksaan Agung pun Telah menaikkan status MW Dari saksi menjadi tersangka Distrik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menerangkan Selama anaknya diproses hukum MW menyerahkan sejumlah uang Ke pengacara Ronald Tanur Lisa Rahmat Dalam kasus ini Lisa juga telah ditetapkan Sebagai tersangka Uang suap untuk Vonis bebas Ronald Tanur itu Diberikan secara bertahap Awalnya istri ex-anggota DPR Edward Tanur itu Memberi uang sebesar 1,5 miliar rupiah Kepada LR Lalu usai menjelis hakim Mengetuk vonis bebas Bagi Ronald Tanur MW kembali mengucurkan dana Sebesar 2 miliar rupiah Sehingga total suap Yang dilakukan MW Untuk membebaskan anaknya Mencapai 3,5 miliar rupiah Hal itu disampaikan Abdul Kohar Pada Senin 4 November 2024 Selama pekara Ronald Tanur Berproses sama Dari Purabaya Tersangka MB Telah menyerahkan Sejumlah uang Tepada LR Selaku penasihat hukum Ronald Tanur Sejumlah 1,5 miliar Yang diberikan Secara bertahap Selain itu LR juga menelangi Sebagian biaya Pengurusan perkara tersebut Sampai Pengurusan Pengadilan Negeri Surabaya Sejumlah 2 miliar Sehingga Total 3,5 miliar Lalu kini MB telah ditahan Di rutan Kelas 1 Surabaya Selama 20 hari Kedepan Sementara Ayah Ronald Edward Tanur Disebut Kejagung Mengetahui Suap Yang telah Dilakukan Oleh istrinya Meski begitu Edward Tanur Tidak mengetahui Jumlah uang Yang diberikan Kepada hakim Melalui Lisa Rahmat Selaku Pengacara Ronald Tanur Akan tetapi Bia kepolisian Masih menyelidiki Keterlibatan Edward Dalam Kasus Tersebut Satu persatu Orang dekat Ronald Tanur Terseret Dalam Kasus Yang ia Alami Hakim Pengacara Ex pejabat Mahkamah Agung Sampai Yang terbaru Ibunya Sendiri Kasus Ini pun Masih Berjalan Di Kejagung Dan Bukan Tak Mungkin Akan Menelurkan Tersangka Baru Tersangka Jangan Tersangka тор Tersangka